Langsung kita gas promo akhir tahun Dan juga di akhir tahun nanti Juga ada giveaway Juga ada giveaway Dapat senapan gratis lagi Juga ada nanti Pokoknya komen sebanyak-banyaknya Kalau ada tembus 500 lebih komenannya Nanti juga kalian bisa Mendapatkan 1 unit senapan angin Gratis Seperti itu ya Senapannya belum tahu Yang penting kita tadi dikasih tahu Pak Bos Nanti akhir tahun Bakalan ada giveaway Undian unit senapan angin Gratis lagi Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam sedar dari CVS Tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia Enggak senapan angin Ingat CVS Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambu Lightning 1 dan juga admin 3 di CVS Oke teman-teman Di video kali ini Kita kedatengan unit terbaru Yang kalian nanti-nanti Di harga 1 jutaan ya teman-teman Nah ini Yang ready Ada unit senapan angin PCP PCP Moser L-Max PCP Moser L-Max Mantep Oke sekali ya teman-teman Nah ini terbaru yang ada di CVS Sudor dengan tampilan ada pisir depan sama belakangnya juga ada Mantep dan juga larasnya ini juga menggunakan laras L-Max barrel Mantep sekali ya teman-teman Ini PCP Moser OD32 single shoot Oke sebelum kita bahas tentang lebih lanjut dari unit senapan angin PCP Moser OD32 PCP Moser L-Max ini Kita simak dulu ya video tes akurasi dari unit senapan angin PCP Moser L-Max OD32 single shoot ini Oke kita simak dulu video tes akurasinya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setularas Salam setopi Salam setor dari CVS Sudor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Senapan angin Ingat aja Teman-teman Di video kali ini Kita kedatangan unit terbaru Harganya murah meriah sekali Yaitu adalah unit senapan angin PCP Moser L-Max Oke terbaru di CVS Sudor L-Max long rank maksimal Big game maksimal Pokoknya maksimal semuanya Mantep Oke ini dia Kita mau tes akurasi unit terbaru Yang baru saja jadi Yaitu PCP Moser OD32 single shoot L-Max Oke mantep Ya teman-teman Kita simak dulu videonya Kurang lebih jaraknya ini di 20 meter Oke kita tes lembak Nitik Fokus di pass retikelnya ya teman-teman Biar gak salah paham nanti Oke Memang lubangnya ada banyak Tapi kalian fokusnya Di pass yang ada di reka Oke Oke itu titiknya ya teman-teman Ya kelihatan Apakah masih belum disitu Oke Mantep Kita sambil cari titiknya Kalau tiga kali bener disitu Baru kita putar ya teman-teman Untuk teleskopnya Nah bener disitu Belum satu lubang disitu Di sebelah kirinya ya teman-teman Oke Belum satu lubang Mantep Nah itu titiknya kelihatan Kita cari Nah kita cari Buat lubang baru Oke mantep sekali Pas nitik di retikelnya Oke Dua kali belum lagi Oke Oke Tiga kali belum Mantep sekali Empat kali belum nitik satu lubang Oke Mantep sekali Lima kali belum satu lubang Nah itu titiknya Kelihatan itu ya teman-teman Disitu Di pas retikel Oke Mantep Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Mantep Oke sekali Ini dia Unitnya PCP Moser LMAG Pake laras LMAG Ya teman-teman Bentar 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 Ini pake Laras LMAG Barrel Oke Mantep sekali Nah ini Moser LMAG Dengan ada Pisirnya Di depan Sama di belakang Nanti juga ada Pisirnya Nah ini Pisirnya Seperti ini ya teman-teman Nah ini udah ada Pisirnya Nanti bisa dipasang Disini Kalau kalian Gak punya teleskop Bisa pake pisir Kalau Ada teleskop Nanti dicopot pun Juga bisa Nah ini depan ada pisir Nanti disini Juga ada Pisirnya Nah ini masih Single shoot ya teman-teman Belum bisa pake Magajin Mantep Oke sekali Saya nyatakan Lulus tes akurasinya Ini pake tabung D32 Tabung Stainless Ya Oke Mantep Oke sekali Tarikannya Toba mas Ada berapa Tarikan Satu Dua Tarikan Mantep Oke sekali Itu dia Suaranya Buat game juga Oke Buat small game Juga Oke Nah Untuk Pengisian anginnya Udah menggunakan Mini coupler ya Teman-teman Di depan sini Tinggal colokkan Saja Keselang Pompanya Kalau untuk Manometer Manometernya ada di bawah sini Nah Gak kelihatan Manometer ada di bawah sini Nah itu tadi Tes akurasinya Sampai sana tadi Mantep Oke sekali Kita Akhir dulu Kita lanjut Bahas tentang Spek-speknya Oke Oke Mantep sekali Tes akurasinya Tadi ya teman-teman Jadi Kalian fokusnya Di pas Yang ada di retikal Nah Mantep Oke Sekali ya teman-teman Untuk rahasianya Ini larasnya Menggunakan Laras LMAX Ya teman-teman Long range maksimal Buat big game maksimal Mantep sekali ya teman-teman Laras maksimal juga Ini LMAX barrel Menggunakan OD14 Alur 12 Panjangnya Kurang lebihnya Ini 60 cm Untuk jarak ideal Bisa 30-40 meter Grover rapat Tergantung skill Anda semuanya Mantep sekali Nah untuk Pelurunya Ini menggunakan Peluru Barakuda match Untuk cocoknya ya teman-teman Jadi pelurunya Tidak berat-berat amat Pakainya Barakuda match ya teman-teman Beratnya 10,6 grain Mantep Oke sekali ya teman-teman Menggunakan Barakuda match Jadi kalau Sudah pakai Barakuda ya Barakuda terus Jangan digonta-ganti Pakai peluru Peluru lainnya Seperti itu Soalnya Sudah kita Tes disini Sebelum Barang kita jual Sebelum kita Buat video Seperti ini Sudah kita Tes dulu ya Teman-teman Barang Jadi dari Timpor produksi Sampai di gudang Langsung kita Tes dulu Pakai Mimis Semuanya Mimis Ada GPS Terus Circules Terus barakuda Kanon Semuanya Sudah kita Coba Yang cocok Ini Pakainya Barakuda match Jadi seperti itu Sudah kita Coba semuanya Ya teman-teman Dicocoknya Ini Di Barakuda match Jadi kalau Sudah barakuda Ya Barakuda terus Jangan digonta-ganti Pakai peluru Peluru lainnya Seperti itu Nah ini Meskipun Kali ber 4,5 mm Tapi untuk PCP Moser LMAX ini Buat di game Tenai saja Pasti mati Kalau kena area Fatalnya Ya teman-teman Pasti mati Kalau baby Kena area fatal Area di kepalanya Kuping Mata Apalagi mata Wah pasti tumbang Ya teman-teman Kalau bisa Seperti itu Oke Mantap sekali Nah untuk PCP Moser LMAX ini Dia Spesialnya lagi Nah ini Tidak hanya Larasnya Menggunakan Laras LMAX Yang Maksimal banget Untuk akurasinya Dia juga Ada kelebihannya Pakai Pisir Depan sama Belakang Ini ya teman-teman Jadi Kalau pengen Kalian tidak Punya teleskop Ya teman-teman Pengen yang manual Pakainya pisir ya Nah di Belakang sini juga Ada pisir Depan sini juga Ada pisir Di belakang sini Bisa dicopot ya teman-teman Kalau pengen Dipasang teleskop Ini juga bisa Dicopot Seperti saya tadi Kalau pengen Pakai pisir ya teman-teman Jadi Depan sini ada pisir Belakang sini Ini juga ada pisir Pisirnya juga Kalian yang Kalau sudah lama Pakai pisir Pasti juga Akan tahu Untuk cara Menyetel Pisirnya Ini Seperti itu ya teman-teman Mantep oke sekali Nah ini Kelebihannya dia Sudah pakai pisir Kalau kalian Tidak punya teleskop Dia Ada pisirnya Seperti itu ya teman-teman Mantep oke sekali ya Nah ini Ada pisir Di depan Sama di belakang sini Untuk pemasangan Perdam Perdam juga ada Tenai saja Di depan sini Juga ada dread Untuk pemasangan Perdam Ini ada penutup Larasnya juga ya teman-teman Alias penutup dreadnya Kalau pengen Suaranya keras Kayak saya tadi Nah pasangin Tutupnya ini aja Atau Muzzle nya Kalau pengen suaranya senyap Dipakaiin Perdam saja ya teman-teman Pakaiin perdam Nanti dapat Perdam UQ Ultimate Perdam OD38 Perdam super senyap Ciri khas dari CVA Sodor sendiri Kalau di luar sana Pakainya perdam kecil Di CVA Sodor Pakainya perdam UQ Ultimate Perdam besar semuanya Tenai saja Udah kita setel Dari sini semuanya Ya teman-teman Jadi Perdam sudah kita setel Dari sini Untuk magazin Ini belum ada Magazinnya ya teman-teman Nah ini Masih pakai single suit Moser yang Model lama Tapi ini Dengan nama Dari CVA Sodor sendiri Moser LMAX Mantap sekali Jadi garansinya Juga lebih oke Akurasinya Juga lebih oke Kembali Seperti itu Yang penting Kalian itu Di akurasinya Ya teman-teman Dan juga Di powernya Pasti mantep lah Untuk Moser LMAX ini Nah untuk Pengisian anginnya Ada di depan sini Nah tadi yang melihat video Pasti sudah tahu Pengisiannya Sudah menggunakan Mini kupler Jadi tinggal colokkan saja Ke selang popanya Biasanya Moser itu ada yang Pakai Mini kupler jantan Ya teman-teman Tapi itu bikin ribet Jadi kita Maksimalkan Menggunakan yang Pakai mini kupler Jadi tinggal Dicolokkan saja Ke selang Pompanya Mantap Oke sekali Nah untuk tabungnya Ini menggunakan Tabung dari Bahan stainless Untuk Ketebalannya Ini ada di 2,5 mm Ya teman-teman Untuk kapasitas aman Anginnya Berarti ada di 2700-2800 PSI Jadi diisi Diamannya saja Soalnya memang Moser ini memang Agak rawan ya teman-teman Rawan untuk meledaknya Bukan Kalau kalian Mematuhi peraturan Jangan sampai Dilebihkan ya teman-teman Yang penting Kalian ngisinya Diamannya saja Di 2700-2800 PSI Jangan sampai 3000 lebih ya teman-teman Agak bahaya Untuk Moser Memang kapasitas anginnya Paling udah 32 Pakai tabung stainless Ini Di 2700-2800 PSI Untuk jumlah tembakannya Kalau Moser ini Untuk setelan paling irit Biasanya memang Agak sedikit Soalnya memang Tabung kecil Tabung di 32 Teman-teman Ini biasanya Paling banyak ya 20-30 kalian Udah habis Setelan irit ya teman-teman Kalau setelan boros Ya paling 20 kalian Udah happy Seperti itu Memang tabung kecil ya Untuk jumlah tembakannya Memang Agak tidak banyak Tapi Cukuplah buat kalian Untuk berburu Big game Buat berburu small game Pun juga oke Yang penting kalian Ngotak-ngatiknya Untuk power Tau ya teman-teman Seperti itu Mantep Oke sekali Nah ini Untuk merawat tabungnya Yang penting Kalian Jangan sampai Dilebihkan anginnya Diamankan saja Untuk ngisinya Di 2700-2800 PSI Untuk habis menembak Sisakan minimal Di 1000 PSI Atau 1500 PSI Ya teman-teman Jadi Diamankan saja Di 1000 PSI Atau 1500 PSI Nanti Kalau kalian sampai 0 Nah itu Ngisinya Susah ya teman-teman Kalian harus Dengan Tekanan yang tinggi Alias pakai kompresor Khusus Untuk PCP Seperti itu Jadi Diamankan saja Habis menembak Disisakan minimal angin Di 1500 PSI Mantep Oke sekali Nah untuk Melihat tekanan angin tersebut Manometernya juga ada Nah ini Manometer ada di bawah sini Kalian pengen lihat manometer Ada di bawah sini Nah ini Manometer Kalian biar Bisa mengetahui Kapasitas aman Anginnya ada di berapa Dan juga Nanti habisnya Sampai berapa Seperti itu Nah ini Sudah dilengkapi Ada manometernya Di bawah sini Nah untuk chambernya Teman-teman Memang chamber Ciri khas Moser Memang chamber kecil Seperti ini ya teman-teman Nah ini Mau magazin Mau single suit Chambernya memang kecil Soalnya Nah ini Moser itu adalah Produk PCP Pertama yang dibuat Ya teman-teman Yaitu adalah PCP Moser Nah ini PCP Moser Single suit Seperti ini Nah ini Single suit Belum bisa pakai Magazin ya teman-teman Jadi pengisiannya Masih manual Jadi memang Moser Bentuk lama Tapi dengan nama Yang terbaru Seperti itu Nah ini Menggunakan Banyak dari Dural juga ya teman-teman Untuk Chambernya ini Ya teman-teman Mantap sekali Tadi Untuk tarikannya Menggunakan tarikan Gerindel Seperti ini Mantap sekali Nah ini Tarikannya Sudah menggunakan Tarikan gerindel Jadi ada dua tarikan Jadi ini Cocok sekali Buat bikin Untuk jenis Moser Ini memang cocoknya Buat bikin ya teman-teman Soalnya jaraknya Memang tidak bisa Sampai jauh Buat long rank Tapi Untuk bikin Pastinya Mantap sekali Apalagi Chambernya ini Pakai chamber tumpuk Belum pakai Chamber monolet Seperti itu Nah ini Tarikannya Tarikan gerindel Menggunakan Dua tarikan Mantap sekali Dan Juga sudah dilengkapi Adanya Setelan power Di belakang sini Nah ini Setelan powernya Di belakang sini Kalau Diputer ke sebelah kiri Agak irit powernya Kalau puter sebelah kanan Buat bikin Juga oke Sekali Mantap Seperti itu ya teman-teman Untuk Triggernya Ini juga Sudah menggunakan Trigger klasik Sudah ada Safety triggernya juga Kalau dorong ke kanan Dia otomatis munci Seperti ini Kalau ke kiri Dia normal lagi Mantap Oke sekali Nah untuk popornya Ya ready Popornya warna coklat Semuanya ya teman-teman Popor warna coklat Semuanya seperti ini Popornya juga Popor klasik Semuanya Nah ini Bahannya dari Kayu Mahoni Ya teman-teman Nah ini Popor klasik Belum ada setelan pipinya Ya teman-teman Nah ini popor klasik Bahannya dari Kayu Mahoni Jadi seperti itu Untuk spek Dari Moser Elmec Ini ya teman-teman Buat Larasnya Elmec ini Pokoknya Mantap sekali Oke Untuk harganya teman-teman Ini harga Normalnya Nah ini Saya bicarakan Harga normalnya Ini di harga Cukup 2 juta rupiah Tapi ini mau menjelang Akhir tahun ya teman-teman Besok udah bulan Desember Nah mantap sekali Udah akhir tahun Kita langsung gas promo Akhir tahun ini Menjelang Natalan Dan juga menjelang Tahun baru Yang 2024 Langsung kita promo Potongan harga Menjadi harganya 1.850.000 rupiah Saja harga Cukup 1.850.000 rupiah Saja harga tersebut Belum sama ongkir Belum dapat pompa Belum dapat teleskopnya Juga ya teman-teman Harga tersebut Bonusnya meliputi Ada bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tas Perdam Sama STKS Tentunya juga ada Seperpat bawaannya Juga ya teman-teman Ini belum ada magazin Jadi Tidak dapat bonus magazin Harganya cukup 1.850.000 rupiah Saja Mantap sekali ya teman-teman Jadi Langsung kita gas promo Akhir tahun Dan juga di akhir tahun nanti Juga ada giveaway Juga ada giveaway Dapat senapan gratis lagi Juga ada Nanti pokoknya Komen sebanyak-banyaknya Kalau ada tembus 500 lebih komenannya Nanti juga kalian bisa Mendapatkan 1 unit senapan angin Gratis Gratis Seperti itu ya Senapannya belum tahu Yang penting Kita tadi Dikasih tahu pak bos Nanti akhir tahun Bakalan ada giveaway Undian unit senapan angin Gratis lagi Seperti itu Nah Ada giveaway lagi Untuk garansinya ya teman-teman Ini juga ada garansi Garansinya memang Agak pendek Tapi Cukuplah buat kalian Nah garansinya Ada garansi akurasi 1 minggu Garansi tabung 2 minggu Garansi akurasi 1 minggu Meliputi kalau terjadi ngacak Dalam waktu 1 minggu Kalau senapan udah di tangan anda Ya teman-teman Itu bisa komplain ke kami Kalau akurasinya ngacak Kalau garansi tabung Itu meliputi Kalau ada tabung pecah Atau jumpernya pecah Ya teman-teman Itu garansinya 2 minggu Nah kalau hanya Sekelas bocor di valve Bocor seal larasnya Juga bocor di sealnya Nah itu kita udah antisipasi Soalnya hell wajar Seperti itu Di senapan angin Juga luar jar Yang penting Kita udah bawakan spare partnya Nanti kalau ada terjadi Seperti itu Kita bisa pandu dari sini Pokoknya di CVS outdoor Barang kalau ada rusak Pasti kita tanggung jawab Seperti itu ya teman-teman Yang penting kalian komplainnya Dengan yang sabar Juga kalau santai Gak sesantai ya teman-teman Soalnya kalau masih pemula Dia agak gugup ya Yang penting kalian sabar Kita balasnya Biasanya agak lama Soalnya memang Ada kesibukan sendiri Di gudang Seperti itu Oke mantep Seperti itu Untuk garansinya Dan juga Tes akurasinya Tadi udah jelas Juga spek-speknya pun Juga udah jelas Dari unit senapan angin PCP Moser LMAG ini Mantep Oke sekali harganya Diingat-ingat Cukup 1.850.000 ya teman-teman Saya tadi Bicara depan 1 jutaan Bukan 1 juta pas Jadi ada lebihnya Seperti itu Oke Kita akhiri dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Nanti di akhir tahun Nantikan ada giveaway Undian unit senapan angin Gratis Seperti itu Oke Terima kasih Saya Rizky Jambul Pemit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setelah Salam setelah Dari Saya Faisodor Tokoh senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat Saya Faisodor Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa